Siap 28 Pangkatmu? Raka Kamu anggota Batelumranah? Siap Yonif 743 Kamu Satgas disini Satgas apa? Siap Aptel Kamu sudah titip munisi ke siapa? Siap Kejon Kejon Sondegao? Siap Berapa butir? 10 10 butir? Siap Baru dijual harganya berapa? 200 ribu 200 ribu per butir? Siap Kau sudah terima uangnya 2 juta? Siap Betul? Siap Kapan kau terima uangnya? Siap Kemarin dulu? Kemarin dulu? Siap Tiga hari yang lalu? Siap Kau serahkan kau terima uangnya dimana? Siap Kau terima uangnya dimana? Siap Di rumahnya John Di rumahnya John Sondegao? Siap Sudah? Siap Sudah berapa kali kau jual munisi? Siap baru satu kali Baru satu kali? Siap Uangnya kau pakai untuk apa? Siap Untuk Bantu Buat makan-makan Untuk makan-makan? Siap Kau sadar enggak? Kau sudah jadi pengkhianat? Siap Siap sadar Hah? Siap sadar Sadar? Siap Kau tahu enggak kemana itu munisi larinya? Siap salah Hah? Ke OPM Ke OPM? Siap Baru kau kasih munisi OPM untuk tembak kami yang ada di sini? Siap salah Hah? Siap salah Saya ulangi lagi Nama lengkapmu? Siap Asben Kurniawan Kegola Pangkat? Siap Teraka NRP? 3114028644094 Jabatan di satuan? Siap Tamundilu Tonkom Yonif 743 Jabatanmu di sini? Di sini? Aptor Jabatan Muta Aptir Siap Kamu sudah jual munisi sebanyak 10 butir? Siap Dengan harga 2 juta? Siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hormat Sahabatku Semuanya Dimanapun Saudara Berada Seperti biasa Yang belum subscribe Silahkan Di subscribe Channel Yang paling mantap Ini kawan Baik Ini ada Berita yang Tidak mantap Kawan Tadi Kita sudah Saksikan Sama-sama Videonya Ya Ada Oknum Pengkhianat Ya Dari TNI Oknum TNI Yang jadi Pengkhianat Dengan Dengan Cara Menjual Amunisi Kepada Musuh Negara Padahal Ini sudah Pernah Terjadi Dan terjadi Sebelumnya Baik Dari Oknum TNI Maupun Oknum Polri Dan Ini terjadi Lagi Ini saya Rasa Karena Kurang Tegasnya Dalam Hukum Ini orang-orang Yang seperti ini Yang pengkhianat Pengkhianat Begini Harus Hukumannya Sangat-sangat Berat Supaya Tidak Terulan Dan Terulang Hanya Dengan Uang Satu Butir Dia Jual 200 Ribu Tapi Satu Butir Bisa Menghilangkan Satu Nyawa Prajurit Terbaik Ini luar biasa Karena Apa Munisi-munisi Itulah Yang digunakan Oleh OPM Musi Negara Untuk Menghantam TNI Maupun Polri Dan Masyarakat Yang ada Di Papua Ini Saya lihat Kena kurang Tegas Saya ini Sangat-sangat Marah Mulia yang Begini Sebagai Warga Negara Sebagai Mantan Tentara Yang pernah Merasakan Bagaimana Berperang Sebagai Mantan Komandan Di Daerah Operasi Yang Pernah Melihat Langsung Di Depan Mata Anggota Kena Tembak Di Daerah Operasi Saya Pernah Merasakan Itu Saya Dan Pasukan Saya Di Di Daerah Operasi Pernah Merasakan Bagaimana Dihujani Tembakan Berhadapan Sehingga Sehingga Kami Tau Betul Bunyi Letusan Senjata Itu Yang Mengarah Ke Kami Ini Luar Biasa Padahal Ini Sudah Pernah Terjadi Sebelum Sebelumnya Ini Oknum Oknum Seperti Ini Saya Tidak Tau Kok Bisa Lolos Tentara Ini Tidak Ada Yang Bisa Membenarkan Yang Kayak Gini Hanya Karena Uang Sesaat Yang Tidak Seberapa Tapi Efeknya Ya Bisa Untuk Yang Lebih Besar Bisa Menghilangkan Nyawa Temannya Sendiri Ini Harusnya Orang Orang Begini Harus Betul Betul Harus Dikadik Contoh Ya Efek Yang Sangat Berat Yang Membuat Orang Untuk Berkhianat Saya Sedih Melihat Begini Apakah Dalam Latihan Doktrin Tentara Ini Kurang Masuk Dalam Jiwanya Atau Bagaimana Apakah Doktrin Jiwa Korsa Ini Sudah Mulekat Dalam Jiwanya Atau Tidak Orang Yang Memiliki Jiwa Korsa Yang Tinggi Tidak Kan Pernah Membahayakan Saudaranya Membahayakan Temannya Karena Perbuatannya Kok Tega Teganya Saya Kira Ini Ada Hukuman Yang Lebih Berat Saran Kepada TNI Agar Tidak Terulang Dan Terulang Bayangkan Kalau Satu Butir Satu Nyawa Melayang Bagaimana Kita Melihat Di TV Bahkan Saya Serin Dapat Informasi Langsung Dari Papua Rekan Rekan Kita Para Patriot Bangsa Saudara Saudara Kita Satgas Baik TNI Mampung Polri Bahkan Masyarakat Menjadi Korban Kubiadapan OPM Jadi Tidak Ada Ampunan Yang Begini Karena Munisi Itu Dijual Musuh Negara Musuh Negara Hantan TNI Mampung Polri Yang Perlu Saudara Pahami Setiap Pengkhianatan Pasti Akan Terbongkar Dan Setiap Pengkhianatan Akan Hancur Ini Saja Pesan Saya Sebagai Warga Negara Indonesia Sebagai Mantan Tentara Sebagai Mantan Kumandan Pasukan Sebagai Mantan Pelatih Terbaik Reder TNI Angkatan Darat Sedih Melihat Mental Mental Prajuris Seperti Ini Dan Kepada Saudara-saudaraku Yang lagi Satgas Di Papua TNI Mapung Polri Kami Rakyat Indonesia Mendakan Saudara-saudaraku Semua Rekan-rekanku Apapun Pangkat Kalian Kami Mendoakan Agar Kalian Tetap Sehat Selamat Dapat Menjalankan Tugas Suci Dari Negara Kemudian Kembali Ke Asrama Kembali Kesatuan Utuh Lengkap Itu Doa Kami Dan Kepada Warga Atau Rakyat Indonesia Yang ada Di Papua Kita Semua Berharap Semoga Papua Segera Damai Terima Kasih Merdeka NKRI Harga Mati Hancur Kampung Nyanat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ben